ya perhatikan disini ini dp-nya rp0 ya Oke jadi ini tanpa dp kita sudah bisa melakukan kredit handphone di aplikasi ini Halo teman-teman balik lagi bareng gua disini ya Rizwa nevrianda Oke teman-teman di video kali ini kita bakal membuatkan sebuah cara ataupun langkah bagaimana cara untuk mengkredit handphone murah di aplikasi aku laku ya dan kalian caranya cukup gampang dan ini kita bisa mengkredit handphone tanpa dp tanpa survei ya dari pihak aplikasinya langsung kita coba nanti langsung dari aplikasi aku laku itu sendiri Oke sebelumnya sekalian bisa dukung dulu ya dengan like video ini kemudian silahkan di subscribe tentunya channel ini buat kalian yang belum subscribe Oke supaya apa supaya tentunya channel ini makin berkembang ke depannya ya Oke dan kalian juga bisa bantu share tentunya video ini ke seluruh sosial media kalian supaya apa supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat kali ini Oke disini langsung saja kita buka aplikasi aku lakunya ya Oke disini buat kalian yang belum punya nanti silahkan kalian download saja aplikasinya di Playstore nama aplikasinya aku laku-laku ya ini dia Oke dan ini aplikasinya juga cukup ringan ya di sini langsung saja kita buka aplikasinya Oke ini dia ya untuk penampilan paling awal dari aplikasi aku laku itu sendiri Oke disini nanti buat kalian yang baru download kalian perlu memverifikasi menggunakan KTP kalian ya dan sini wajib di aplikasi ini ya untuk kalian memverifikasi supaya apa supaya kalian bisa menikmati fitur-fitur yang lebih banyak di aplikasi ini termasuk salah satunya yang bakal kita lakukan yaitu mengkredit handphone Oke setelah nanti kalian daftar menggunakan KTP kalian nanti kalian juga bakalan disuruh untuk foto dengan KTP kalian ya setelah itu kalian tunggu saja diverifikasi oleh admin dari aplikasi aku laku itu sendiri Oke setelah kalian diterima untuk verifikasi KTPnya silahkan langsung saja kalian masuk ke menu pencarian ya Oke disini langsung saja kalian klik HP murah Oke disini kalian klik saja ya HP murah DP0 ya Oke disini silahkan kalian tunggu ini dia yang bakalan keluar nanti untuk pencariannya Oke disini ini enggak semua HP bisa dilakukan kredit dengan DP0 ya disini hanya beberapa HP saja yang memiliki ataupun yang bisa dilakukan untuk DP0 ya Oke ini dia untuk HP HPnya kalian bisa perhatikan nanti kalau kalian rasa disini sesuai dengan HP yang kalian cari kalian bisa tekan saja Oke contohnya disini ada ya HP realme 8i ini baru keluar tahun lalu ya Oke disini ini dp-nya ini tidak Rp0 ya Oke ini dp-nya ini uang bukanya 1 jutaan Oke jadi disini hanya beberapa handphone saja yang bisa melakukan DP0 ya Oke contohnya disini ada Xiaomi Redmi Note 10 ini dia ini dp0 sepertinya ya kalian bisa klikkan ini dia uang mukanya Rp0 Oke silahkan kalian pilih saja ya untuk handphone mana yang sesuai dengan yang kalian cari yang tentunya juga disini jelas dibuat ya ada dp-nya Oke disini contohnya saya pilihkan saja contohnya handphone yang bakalan kita kredit ya Oke ini dia yang pertama saja ini ada HP OPPO A57 Oke disini langsung saja kita pilih handphonenya kemudian disini kalian klik saja yang ada di bagian ini Payletter ini Oke kemudian kita lihat disini berapa untuk cicilannya ya di sini untuk cicilannya itu beragam ada yang satu bulan ada yang tiga bulan enam bulan bahkan sembilan bulan bahkan ada juga yang 12 bulan ya Oke tapi untuk HP ini hanya bisa melakukan cicilan sampai sembilan bulan saja dan kalian bisa perhatikan ini cicilannya di bawah seratus ribu ya setiap bulannya jadi cukup murah untuk dp-nya ini dp ataupun apanya ini ya untuk kredit bulanannya biaya bulanannya jadi cukup murah dibawa di bawah seratus ribu saja Oke ini buat kalian pelajar juga sangat cocok ya untuk melakukan kredit di aplikasi aku laku ini setelah itu langsung saja kalian pilih apanya disini kalian pilih di spesifikasi handphonenya ya ada yang 32GB ada yang 64GB juga Oke kemudian setelah kalian pilih semuanya kalian klik saja disini beli maka disini nanti bakalan disuruh untuk memverifikasi ya di sini memverifikasi semuanya Oke dan disini juga kalian isi juga alamat kalian ya Oke di sini ini alat kalian isi juga alamat pengirimannya dimana sesuai dengan alamat kalian tentunya kalian pastikan juga benar ya termasuk nomor handphonenya Oke disini kalian pastikan juga semuanya disini ada metode pembayarannya juga ya Oke di sini untuk metode pembayarannya pembayaran online tentunya dan disini kalian pastikan kembali disini ada untuk file leternya berapa kali setiap bulannya Apakah kalian mau yang satu bulan tiga bulan 12 bulan atau siang sembilan bulan Oke setelah itu langsung saja kalian bisa perhatikan disini ini db-nya Rp0 ya Oke jadi ini tanpa DP kita sudah bisa melakukan kredit handphone di aplikasi ini setelah itu langsung saja kalian klik disini bayar Oke nanti bakal keluar nanti untuk motor pembayarannya ya silahkan kalian pilih saja nanti Apakah nanti untuk pembayarannya di sini melalui transfer bank atau melalui Indomaret ataupun sejenis lainnya ya dan kalian bisa perhatikan disini ini untuk pembayaran pertamanya juga ini setiap tanggal 25 ya Oke ini dia untuk pembayarannya sudah jelas dibuat di sini ya untuk jumlah sisirannya di sini kemudian po jumlah penurunan totalnya juga ada dibuat sini dan untuk setiap tanggal pembayarannya juga jelas dibuat di sini ya tanggal 25 Oke tanggal 25 setiap bulannya tentunya Oke itu dia ya kalian perhatikan saja kalau kalian sudah setuju dengan semua yang ada di sini tinggal kalian klik saja Oke kemudian di sini untuk voucher sisilannya kalau ada voucher yang kalian dapatkan termasuk kalian yang baru mendown aplikasi aku aku lalu ini pasti ada dapat voucher ya tapi di sini saya sudah lama model aplikasi ini jadi vouchernya tidak kesedia kalian gunakan saja ya kalau ada vouchernya Oke setelah itu langsung saja kalau kalian rasa semuanya sudah selesai ataupun sudah sudah setuju ya dengan keputusan dari pihak aplikasinya ini dia ada juga ongkir ya memang untuk pengirimannya juga kita dikenakan ongkir jadi untuk biaya totalnya itu ini biaya total bulan apanya bulan depan yang bakalan kita bayarkan sudah jelas juga dibuat di sini ya yaitu 97.000 tadi Oke ini dia 97.000 setiap bulannya tentunya itu sudah semua ditotalkan ya jadi kita hanya perlu membayar ini setiap bulannya termasuk ongkir dan termasuk bunga yang kita bayarkan ya bunga dari hasil kredit kita tadi Oke jadi disini ada biaya bunganya yaitu 88.000 ya Oke ini dia jadi untuk totalnya itu sudah jelas 582.000 dan yang bakal kita bayarkan itu sebanyak 6 kali ya jadi sudah disini semuanya itu Oke silahkan nanti kalian coba saja yang untuk kredit handphone setelah selesai semuanya seperti ini tinggal klik saja disini bayar untuk langsung menyelesaikan proses kredit handphonenya jadi cukup mudah ya untuk melakukan kredit handphone di aplikasi aku laku ini silahkan nanti kalian coba saja ya semoga video kali ini bermanfaat ya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk terus dukung like dan subscribe channel ini tentunya ya